Felix, kamu mau ngapain kesini? Mana hujan-hujanan lagi? Gak disuruh masuk dulu nih, dingin tau. Oh iya, ayo masuk. Ayo diminum dulu biar bisa hangatin badan kamu. Makasih ya, minumannya manis kayak kamu, tapi kamu lebih manis. Kamu mau ngapain kesini, Felix? Ada maksud apa? Ya, ngasih boneka lah, apalagi. Buat? Aku minta maaf sama kamu, Kei. Dan tolong kasih aku waktu buat ngeliatin semuanya. Aku gak mau kamu salah paham, Kei. Aku sayang sama kamu. Aku gak mungkin selingkuh. Yaudah, iya. Jadi tadi pagi pas di rooftop, aku lagi tiduran, sendirian. Aku lagi pikirin semua omongan kamu. Tiba-tiba Ria nyamperin aku, dan dia tuh ngajak ngobrol. Dia basa-basi, tapi aku udah gak ladinin dia. Aku juga males ladinin dia. Tiba-tiba dia jatuh ke pangkuan aku. Aku gak tau. Aku gak percaya sama kamu. Bisa aja kamu bohong. Dan ngarang cerita, kan? Enggak, Kei. Aku beneran. Aku jujur sama kamu, Kei, Sa. Oke, kali ini aku maafin kamu. Tapi kamu janji sama aku gak bakal ngelakuin kayak gitu lagi. Sakit hatiku tuh, Felix. Kamu tuh andai tau hatiku gimana. Iya, sayang. Aku gak bakalan kayak gitu lagi. Udah ya, bonekanya diambil ya. Kalau gitu, aku pulang dulu ya. Tolong pamitin sama mama kamu. Kamu cepet-cepet tidur ya. Sekarang udah malem. Mana hujan lagi? Iya, Felix. Makasih ya. Hati-hati di jalan ya. Soalnya jalannya licin. Sekarang juga lagi hujan. Awas kalau jatuh ya. Udah ya. Felix apaan sih? Romantis banget. Aku gak nyangka banget. Dia bakalan kasih kejutan kayak gini sama aku. Mana bonekanya lucu banget. Warna pink. Warna kesukaan aku. Tau banget deh dia. Eh, loh. Kok bonekanya tiba-tiba jatuh sendiri sih? Padahal kan tadi aku nyebutnya udah bener banget. Aneh banget. Perasaanku gak enak. Udah dong, Kei. Jangan nangis terus. Felix pasti gak bakalan kenapa-napa kok. Lo berdoa aja. Lo yakin? Felix kuat, Kei. Tapi ini gimana? Gue takut Felix kenapa-napa. Gue takut kehilangan dia. Enggak, Kei. Lo jangan ngomong kayak gitu. Lo harus doain yang terbaik buat Pelik, Keisha. Iya, Kei. Lo jangan berlalut-lalut dalam kesedihan. Nanti kalau lo kepikiran gimana. Udah, lo berdoa aja buat Pelik. Kasian banget. Gue liat si Keisha sampai nangis-nangis kayak gitu. Cinta mati banget kayaknya. Udah, Kei. Lo gak usah nangis. Pelik gak bakalan kenapa-napa kok. Gue yakin dia kuat orangnya, Kei. Permisi keluarganya pasien Pelik di mana ya? Saya sus, saya pacarnya Pelik. Gimana keadaannya? Kalian jika ingin memastikan, boleh masuk ke ruangannya. Hah? Iya sus, makasih ya. Lo kenapa gak masuk ke ruangan itu? Gue gak enak pake baju kayak gini. Tadinya gue sama nyokap gue mau pergi ke nikahan saudara gue. Tapi kalau kayak gini ceritanya, gue gak sempet ganti baju. Udah, sekarang kita beli baju aja biar gue anter. Hmm, kok lo aneh sih? Mau gak? Gue juga sekalian nih mau ganti baju. Gue gak enak pake baju kayak gini, terus pake topi lagi. Iya, iya. Hayolah, dari mana kalian? Mana sama-sama ganti baju lagi? Abis ngapain hayolah? Apa sih, Ryo? Lo mau gak gue traktir, ha? Tadi itu rambut gue basah, jadi rambut gue gak bisa ngembang kayak gini. Terus gue juga bangun tidur. Gue kaget, Pelik kecelakaan. Jadinya gue gak sempet cuci muka, jadinya tai-tai mata gue tuh masih ada. Jadinya gue pake topi, gue malu. Terus, sekalian aja nih, si cewek ganti baju. Jadi gue anter sekalian, gue ganti baju juga. Gue cuci muka, gue rapih-rapih rambut. Ngerti gak lo? Buset, iya-iya ngerti-ngerti. Traktir ya, traktir. Ya ampun, gimana, Pelix, keadaan kamu? Sekarang udah mulai enakan gak? Kasian banget tau si Pelix, katanya kakinya sakit. Gak tega gue. Kamu gak nurut sih sama aku, Lix. Aku kan bilang jalannya lirik. Udah sayang, aku gak apa-apa kok. Ini cuma luka biasa. Paling besok juga semua luka. Tenang ya. Gak apa-apa-apanya, Pelix. Sekarang kamu terkujur ke aku kayak gini. Kamu gak bisa gerak kaki, kamu sakit. Aku gak tega. Enggak sayang, sekarang sakit tuh. Nanti mah enggak. Besok juga aku paling sembuh. Besok aku bakalan main lagi ke rumah kamu. Aku bakalan... Tuh kan, Lix. Kamu kesakitan gitu. Gak apa-apa-apanya sih, Pelix. Bisa gak si lain kali nurut. Lix, gue khawatir banget sama lo. Lo kenapa sih? Sebahagia dan sesedia apapun lo. Kalo lagi di jalan raya, lo gak usah ngelamun. Iya, Lix. Gue juga kaget. Gue baru bangun tidur. Gue belum cuci muka apa-apa. Jadi gue pake topi tadi. Gue sekhawatir itu, Lix, sama lo. BTW, si Putra gak bisa ikut kesini. Sorry katanya. Dia ikut berduka cita aja. Soalnya dia lagi ngehurup orang-orang yang lagi... Biasa dia, mah. Yaudah sih, gak apa-apa. Makasih ya buat kalian juga. Sorry udah ngerepotin kalian. Santai aja, Lix. Oh iya, kalian pasti lapar ya. Biar gue beliin makanan dulu ya. Aduh, Jarrah. Lo tuh selalu perhatian deh sama kita. Lo tuh selalu bikin kita happy dan seneng. Kita tuh bersyukur bisa berteman sama lo deh, Jarrah. Iya deh, gue sekalian beriin roti sama susu buat Felix ya. Hoi, tunggu. Biar gue antar aja. Hah? Tumen banget tuh orang. Rasukan apaan? Buruan, gak usah banyak mikir. Nanti keburung malem banget lagi. Lo tunggu dulu disini ya. Gue mau bawa motor dulu di parkiran. Gak usah, kita jalan aja. Gak usah pake motor, aleh banget. Gue gak mau lo kecapean, ngerti gak? Apaan sih gak jalan sebut? Ayo silahkan naik, Tuan Putri. Jangan marah-marah mulu. Jelek loh. Hii, seperti sih kan. Gak usah banyak ngomong. Ayo cepetan. BTW ini motor siapa? Ya motor gue lah. Lo kira gue nyuri dulu buat bisa jemput lo kayak gini. Malam-malam gini enaknya makan apaan ya? Terus, Felix. Makan apa ya? Mereka ada alergi gak ya? Kalau ada alergi, kan bahaya. Ya, Ella. Cepetan, lama banget. Mikirin makanan juga. Kalau mereka ada alergi, mereka gak usah makan aja. Lo aja yang makan. Lama banget gitu juga. Bosen nih, gue nunggunya. Hii, si sabar dong. Siapa juga yang dirulungan ter gue? Sabar napa? Namanya juga cewek. Enggak. Ini juga. Enggak. Enggak juga. Enggak, enggak. No, enggak juga deh kayaknya. Terus kalau semuanya enggak, mana yang menurut lo? Iya, semuanya aja lo pilih. Tapi beli gak jadi. Malu-maluin banget sih. Nah, yang ini deh kayaknya yang cocok. Enak juga kan? Buset, kok banyak banget. Kan biar gak malu-maluin loh. Ih, minuman ini kayaknya enak deh. Ih, kok susah banget sih dibukanya mana tinggi banget lagi. Ah, ngajak aja kali ya. Wuih. Eh. Mama kayak inyong jebros ke selokan. Takut. Eh. Loh. Gak usah modus deh lo. Ngomong aja pun digindungkan. Lepasin. Lo kok tega banget sih jadi cowok? Kan kata lo lepasin. Gue salah. Yaudah nih, pegang tangan gue. Ayo berdiri. Gak mau. Gue juga bisa berdiri sendiri tanpa bantuan lo. Cowok rese. Ada ya cewek kayak gitu? Bisa jalan gak lo? Bisa, gue salah. Sakit banget. Ih, kok susah sih buat dijalanin? Nah, kenapa kaki gue? Gak, gak. Pokoknya gue harus bisa. Gue gak boleh lebay. Udahlah, lo gak usah gengsi. Untung gue peka. Udahlah, lo biar gue gendong aja ya. Ini uangnya ya, mbak. Kembaliannya ambil aja. Udahlah, ganteng. Uwuk. Tajir lagi. Makasih ya, dek. Udahlah, lepasin aja. Gue bisa sendiri kok. Lo tinggal diem aja ribet banget. Nah, tunggu di sini dulu ya, Kang Modus. Gue mau bawa belanjaan dulu tuh di sana. Berisik lo, Kang Modus. Kang Modus, siapa juga yang mau digendong sama lo? Udahlah, sana bawa belanjaan. Ah, lama banget deh. Nasib, nasib bawa belanjaan banyak. Yaudah nih, kalian makan dulu ya. Pasti kalian lapar. Oh my God, kalian pegangan tangan. Lucu banget. Nggak, apaan sih, Ellie? Tadi tuh gue jatuh. Terus, dia tuh pegang tangan gue. Takutnya nanti gue kesel lewoh lagi. Gue salah salah paham deh, lo. Uh, tuh 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 tuh, becanda, becanda. Yaudah, mana makanannya? Gue lapar dari tadi. Kay, lo suapin Felix ya. Ini gue siapin roti sama susu buat Felix. Lo kenapa nggak makan? Nggak, gue nggak lapar. Lagian, lo kenapa nggak makan juga? Malah minum kopi lagi. Malam-malam gini. Makan sana. Iya, terserah gue lah. Mau minum apa-apa juga. Kalau gue lapar, gue pasti makan. Nah, kalau gue nggak makan, berarti gue nggak lapar. Ngerti nggak? Serah dah, cewek emang selalu benar. Kayaknya hari ini aku makan lahap banget deh. Loh, emangnya kenapa? Soalnya disuapin ayang. Apaan sih? Emangnya hari-hari biasanya nggak pernah lahap? Ah, bohong banget. Ya lahap, tapi ini lahapnya pake triple kill deh. Yaudah nih, makan dulu. Ih, rotinya gede banget. Lebih gede dari kepala aku. Loh? Iya, please. Iya banget. Takak juga dilihat-lihat ya. Guys, gue pulang duluan ya. Soalnya udah ditelepon nyokap-bokap gue. Cepat sembuh ya, Felix. Bye. Tihati ya. Ya ampun, Pak. Anak kita kemana sih? Kok diteleponin dari tadi gaji angkat-angkat? Gak apa-apa, Ma. Bukannya gak apa-apa, Pak. Tapi kemana ini dah malam? Udah, Mama tenang aja. Gak usah khawatir ya, Ma. Papa ini kenapa sih, Pak? Dari tadi Mama menelponin anaknya. Anaknya hilang, belum pulang, malah sibuk main laptop. Iya, Ma. Maaf ya. Tadi Papa ada kerjaan. Deadline-nya malam ini. Sebenarnya tadi tuh caket telepon Papa. Katanya temennya tabrakan. Jadi dia harus ngelongok rumah sakit, deh. Kasian katanya temennya. Oh, ya ampun gitu ya, Pak ceritanya. Maafin Mama ya, Pak. Mama gak tahu. Mama khawatir tadi sama Cakra. Minggu yang cerah dan enak untuk bersantai-santai. Eh, siapa nih yang nge-chat nomor gadi kenal? Sip, Cakra. Cakra mana? Cakra temennya pacar besti lo. Ah, so-soan gak kenal banget. Dih, ngapain gue sep nomor lo? Gak ada urusan banget. Sep aja, siapa tahu butuhkan ya. Ye. Apaan sih Niana kurang kerjaan banget? Dia dapet nomor gue dari mana? Coba. Nah, kan mantep namanya kayak gini. Jadi sesuai kehidupannya. Hari ini bener-bener cerah banget. Enak banget buat nyejuk, dingin pikiran, presin otak. Eh, siapa nih yang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge? Oke, lo kan udah lama ngangkat telepon gue Maaf Jadi sebenernya gue tuh mau ngajak dinner sama lo Gimana, lo mau gak dinner bareng gue? Mau dong, masa gak mau? Hah, dinner? Lo seriusan ngajak gue dinner, hah? Ya serius lah, kapan sih seorang chakra main-main? Mau gak lo? Tapi gue gak percaya ya, lo tiba-tiba ngajak dinner Ada maksud apa lo sama gue, hah? Ya elah, gak usah banyak sujun jadi orang Udah nanti gue jemput lo jam 7 Tapi, yaudah deh, nanti gue ajak temen-temen juga ya Berdua aja jarak Yes, iya 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 bawel Yaudah, udah dulu Yes, dimatiin Kesepan bet deh Hah? Itu suara lakson mobil si chakra Gila tuh anak katanya mau jemput jam 7 Tapi jam setengah 6 udah jemput Gimana sih? Sayang itu di bawah suara mobil siapa ya? Bunda turun aja kali ya Liatin itu siapa Iya bun, itu suara lakson mobil temen jarak Suruh masuk aja Terus bilangin jarak masih siap-siap Tadi kata jarak dia masih siap-siap Katanya kamu masuk dulu aja ya Ayo nanti tante siapin air hangat buat kamu Iya siap tante Terima kasih atas tawarannya Tunggu sebentar ya Iya tante, silahkan Tante bawain menu dulu ya buat kamu Cepetan congek, gue udah di bawah nih Sabar dong, gue ganti baju dulu Dasar cewek, apa-apa lama, apa-apa lama Bikin ribut aja dah Lo kok lama banget sih? Katanya barusan sebentar doang Ini buktinya lama Hmm, bagusnya gue pake baju apa ya Aduh Ah yaudahlah, pake baju yang ada aja Ternyata gue cakep juga ya Rambut tigray kayak gini Asli, ini lebih lama dari ngantri minyak di warung Yuk jalan Kenapa lu? Gue cantik ya Biasa aja Lu tuh lama tau gak? Gue udah nunggu satu jam lebih disini Mikir dikit kenapa? Oh ya sorry Kan gue harus rapi Nanti kalo gue gak rapi Terus gue gak cantik Gue malu-maluin lo dong Bun, jarak berangkat dulu ya Lo mau duduk dimana? Di dalam apa di luar? Terserah lo aja Gue ngikut lo aja Kita di dalam aja ya Soalnya kalo di luar Lo pasti kedinginan Baju lo pendek Wah, kape-nya lucu banget ya Silahkan adik-adik Mau pesan makanan apa disini Siap saja semuanya Lo mau pesan makanan apa? Sekalian sama minumnya ya Gue mau ayam bakar sama jus cherry aja Kalo lo, lo mau apa? Samain aja ya mbak Jus cherry 2 Ayam bakar 2 porsi Makasih ya mbak Ternyata disini rame juga ya Ya iyalah Ya kali gue ajak lo ke tempat sepi Ngapain? Gue tonjok lo Ini ya Silahkan dinikmati BTW Kalo gue boleh jujur Malem ini Lo bener-bener cantik tau Malem ini Lo bener-bener cantik tau Eh, lo tau Ava Bapain Aba yay Aba E Em 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 OOO tires Ang Bana Em En Em 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 Em